Kitab Kejadian, Pasal 14 Lot Ditawan Amrafel, Raja Sinear Arioch, Raja Elasar Kedor Laomer, Raja Elam Tideal, Raja Goyim Semua Raja itu berperang melawan Bera, Raja Sodom, Bersha, Raja Gomorrah, Sinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Bela Bela disebut juga Zuar Semua Raja itu menggabungkan tentara mereka di Lembah Sidim Lembah Sidim sekarang adalah Laut Asin Raja-Raja itu melayani Kedor Laomer selama 12 tahun Tetapi pada tahun ke-13 mereka semua melawan dia Jadi pada tahun ke-14 Raja Kedor Laomer dan Raja-Raja yang bersamanya datang melawan mereka Kedor Laomer dan Raja-Raja yang bersamanya mengalahkan orang Refaim di Ashterot Karnaim Mereka juga mengalahkan orang Zuzim di Ham Mereka mengalahkan orang Emim di Shawe, Kiryataim Dan mereka mengalahkan orang Hori yang tinggal di daerah pegunungan Seir ke Elparan Elparan dekat Padanggurun Kemudian Raja Kedor Laomer kembali dan pergi ke En-Mispat Yaitu Kadesh dan mengalahkan orang Amalek Ia juga mengalahkan orang Amori yang tinggal di Hazazon, Tamar Pada masa itu Raja-Raja Sodom, Gomorrah, Atma, Zeboim, dan Bela atau Zuar Bersatu untuk melawan musuhnya di Lembah Sidim Mereka bertarung melawan Kedor Laomer, Raja Elam Didial, Raja Goyim Amrafel, Raja Sinear Dan Arioch, Raja Elasar Jadi, di sana empat raja berperang melawan lima Di sana, di Lembah Sidim Banyak lubang yang penuh dengan ter Raja-Raja Sodom dan Gomorrah Dan tentara mereka melarikan diri Banyak tentara jatuh ke dalam lubang itu Tetapi yang lain melarikan diri ke gunung Jadi, musuh mereka mengambil segala sesuatu Milik orang Sodom dan Gomorrah Mereka membawa semua makanan dan pakaian Lalu pergi Lot, anak saudara Abram Tinggal di Sodom Dan musuh menaklukkannya Musuh juga membawa segala sesuatu miliknya Lalu pergi Seorang dari antara mereka yang tidak ditawan Pergi kepada Abram Orang Ibrani itu Dan menceritakan apa yang terjadi Abram berkemah dekat pohon-pohon milik Mamre Orang Amori Mamre, Eskol, dan Aner Membuat perjanjian untuk saling menolong Dan mereka juga menandatangani perjanjian Untuk menolong Abram Abram menyelamatkan Lot Abram tahu bahwa Lot ditawan Jadi Abram memanggil semua keluarganya Di sana ada 318 tentara yang terlatih Ia membawa orang itu Dan mengusir musuh sampai ke kota Dan Malam itu Ia dan orang-orangnya Membuat suatu kejutan dengan menyerang musuh Mereka mengalahkan musuh Dan mengusir mereka ke Hobah Sebelah utara Damsyik Abram membawa kembali segala sesuatu Yang telah dicuri oleh musuh Ia membawa kembali perempuan dan hamba-hamba Dan juga Lot Dan segala sesuatu milik Lot Kemudian Abram kembali setelah Ia mengalahkan Kedorlaomer Dan raja-raja yang bersamanya Ketika ia kembali Raja Sodom keluar menemuinya Di lembah Shaweh Itulah sekarang yang disebut lembah raja Melkisedek Melkisedek, Raja Salem Juga pergi menemui Abram Ia imam Allah yang maha tinggi Ia membawa roti dan anggur Ia memberkati Abram Dan berkata Abram Semoga Allah yang maha tinggi Memberkati engkau Allah membuat langit dan bumi Dan kita memuji Allah yang maha tinggi Allah menolong engkau Mengalahkan musuhmu Abram memberikan kepada Melkisedek Persepuluhan Dari segala sesuatu Yang diambilnya selama perang Kemudian Raja Sodom berkata kepada Abram Berikan kepadaku umatku Yang di bawah musuh Tetapi engkau dapat memegang Segala sesuatu yang lain Abram berkata kepada Raja Sodom Aku berjanji kepada Tuhan Allah yang maha tinggi Yang membuat langit dan bumi Aku berjanji Bahwa aku Tidak menahan sesuatu milikmu Bahkan Tidak sebuah benang Atau sebuah tali kasut Aku tidak mau engkau mengatakan Aku membuat Abram kaya Hanya yang kuterima Ialah makanan Yang dimakan oleh orang muda Tetapi berikanlah Kepada orang lain bagiannya Ambilah yang kami menangkan Dalam peperangan Dan berikan beberapa Kepada Aner Eskol Dan Mamre Mereka telah menolong aku Dalam peperangan Selamat menikmati